Aku membawamu bertemu saudara gembar, di mana pengampunan nampaknya mustahil dilakukan. Minggir, Esau! Aku yang menang! Lihat apa yang kamu buat, Esau! Tadi kamu curang! Tapi kamu menyikuti aku! Sudahlah! Walau lahirnya beda beberapa menit, Esau lah yang pertama. Yaakub juga anak yang hebat. Tapi Esau yang dapat hak sulung. Tapi ibu, ayah sepertinya lebih suka Esau. Dia menyayangimu, Yaakub. Dia hanya tidak mengerti. Tuhan memilihmu. Kamulah yang terpilih dan akan memimpin bangsa yang besar kelak. Kalau saja aku tadi ikut pergi berburu, aku pasti bisa meyakinkan ayah. Hei, tunggu! Ini kami! Oh, kamu kan pemburu sejati, Yaakub. Masa tidak tahu beda yang berkaki empat dan yang bukan? Aku kelaparan. Minta dong sup marahnya. Sup ini? Berikan dulu warisanmu, Kak. Juwalah hak sulungmu. Aku hampir mati kelaparan, nih. Berikan supnya. Berikanlah warisanmu, Kak. Jual saja hak sulungmu untuk sup yang lezat ini. Sebentar lagi juga aku mati. Apa gunanya hak itu? Ayah bilang dia akan memberkati Esau sebelum kematihannya. Tapi kamu harus mendekatinya dan menerima berkat itu. Siapakah engkau yang dihadapanku? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang ayah minta. Duduklah dan makan daging masakanku. Lalu ayah berkati aku. Mendekatlah agar aku bisa memegangmu. Memastikan bahwa engkau adalah Esau. Suaranya seperti Yaakub, tapi tangannya seperti Esau.